Keluarga jualan tahu semua, bapak, adiknya bapak, paman-paman, sampai ponakan-ponakan juga jualan tahu. Jikal bakal sih 2008-2009, di sini jikal bakal di keraton kecerbonan. Siapa yang boleh jual? Bapak, ini penerus-penerusnya anak-anaknya yang di sini. Kalau bapaknya udah ngurus sawah, berumah, iya, udah. Ya, bisa dibilang pelopor lah, iya, bisa dibilang di wilayah cerbon. Yang di sini yang dibedain tuh, akrispinya beda dari yang lain. Kerennya, gurih. Kalau yang lain kan biasanya itu, kriuknya tahan lama ini. Kalau yang ini, ini tepung, tepung rahasia ini. Yang beda dari yang lain ini tepungnya, rahasia ini. Ini tepungnya berapa banyak, Pak? Tergantung sih, sampai kelihatannya sampai udah bagus, baru udah gak dicakar. Kekcurnya kering, terus lembut di dalam. Iya. Sudah mau habis, Pak? Iya, nanti dicambahin lagi. Kalau ini stoknya, Mas, yang bingungan ini? Iya, iya. Ini penuh supoh belakian, ya? Belak penuh kalau baru datang, Mas. Masnya, udah berapa lama jualan? Udah, pas lulus sekolah aja, lulus SMK langsung jualan. Lalu jualan? Iya. Kurang lebih, berapa? 5-6 tahun lah. Kalau masa dulu 2008 masuk sekolah dong? Masih SMP. SMP pas pertama ikut jualan di sini, SMP kelas 1. Oh, berarti pulang sekolah lama jualan? Iya, iya gitu. Kadang doya gitu, dibully sama teman-teman. Sudah jualan aja, tapi ya nggak diambil pusing. Di bully sama teman-teman? Iya, tapi sekarang teman-teman ya pada minta ikut jualan sekarang. Tuh, kayak gitu. Waktu dulu, Mas, dibully aja. Masih muda, masih jangan main-main. Tapi dia jualan. Sekarang teman-teman, pada banyak yang minta ikut jualan. Hari dulu emang keluarga tuh jualan besoknya. Ini waktu dibully, perasaannya gimana, Mas? Ya, sedih ya kalau masih anak-anak kayak gitu. Sedihnya kayak gitu. Dibully, anak orang lainnya kan pada main, kayak gitu. Tapi seiring dengan perjalannya waktu, udah paham. Orang tua nyuruh usaha apa tuh, biar anaknya mandiri, kayak gitu. Jadi tuh, misalkan orang tua udah nggak bisa jualan, tinggal anaknya yang jualan. Kalau ibaratnya dipas dikatain, gulian gitu, ditanggepin, down, yaudah. Nggak bisa sampai sekarang, bisa melanjutin usaha orang tua apa tuh. Mas ini, kalau belum pas, testurnya masih disiramkan? Masih disiram lagi. Iya, gitu. Sekali goreng berapa banyak ini, Mas? Kalau sekali goreng, satu papan. Satu papan, isinya berapa itu, Mas? Isinya 70. Pokoknya yang satu potongan dibagi empat. Oh? Potongannya, iya. Dibagi empat. Setelah jadi empat ya? Iya, bagi empat. Biasanya bawa lima sampai enam papan. Bapapan? Iya. Kalau jambur berapa, Mas Pak Kalman? Bawahnya? Biasanya sampai 12-15 kilo. 12-15 kilo. Iya. Ini mau matang, Mas? Iya. Iya, mau matang. Oh, kayak gini udah pasnya, ya? Iya, pas. Iya, ini. Tuh. Udah kelihatan. Crispy-nya tuh. Banyak. Cepetik gitu, ya? Iya, baru. Itu mulai dari jam apa sih, Mas? Pas asar mulai, asar. Asar, sampai? Sampai sehabisnya, kadang jam 9, kadang jam 10. Sehabisnya. Itu jadi banget sih, goreng-goreng terus. Iya. Kalau minyak berapa kilo, Mas? Iya, sehari 20-20 kilo. Ini selesai langsung goreng lagi, Mas? Iya, tinggal goreng jamur. Jamur, ya? Iya. Itu udah berapa kali goreng ini, Mas? Dari perangkat. Ini berapa? Tahur tuh udah tiga kali. Tiga kali gorengan, ya? Tiga kali gorengan. Ini kasih apa nih, Mas? Kasih bumbu asin. Asin manis. Iya. Kok bernyata bumbunya ini, ya? Iya, bumbunya itu. Ada kutus, Pak? Nggak ada, balingnya nanti dikasih itu, petis itu. Pas sama cabai. Ada cabai. Kalau ini, Mas, kejuangnya berapa banyak, Mas, tahurnya? Kalau tahu seporsi 10 ribu isi 20. Misalkan setengah, 5 ribu isi 10. Kalau jamurnya tergantung besar kecilnya, sih. Kamasnya di mana, Mas? Di depan keraton kecerbonan, jalan Pulau Saren. Keraton kecerbonan. Iya, sekerim. Kamur tiram ini. Sudah ada syur-syur lagi apa, Mas? Sudah ada syur-syur. Sudah ya? Iya. Coba aja tinggal lepungin aja. Iya. Itu kok ngapain ya, Mas? Tering. Iya. Di sini sudah ada bumbu, Mas? Sudah bumbunya. Sudah. Tapi pernah ini nggak, Mas? Pernah kerja nggak? Nggak, nggak pernah. Nggak pernah. Nggak pernah. Nggak pernah. Langsung jualan aja. Pas lulus sekolah SEMKADU. Tidak ada rencana naik kerja nggak? Nggak ada. Enak jualan. Jualan? Iya. Misalkan capek ya, udah. Istirahat gitu. Kalau aku jadi orang kan capek apa tetep, tetep apa namanya, tetep harus kerja. Kalau di sini ngerasa badannya nggak enak apa, bisa libur, bisa atur jadwal sendirilah. Kalau nyemplungin awal-awal, apinya kecil dulu? Iya. Biar nggak panas. Nanti kalau udah siap semua tinggal di gede. Iya, betul. Di sini udah terkenal ya, Mas, ya? Iya, dari dulu. Kayaknya keluar masuk terus. Iya, betul. Dari dulu sih, 2008. Iya, legend banget. Iya. Apa ini nggak ada rencana buat sabang, Mas? Nggak ada. Ada orang sih yang pada minta franchise apa tuh. Terus kata orang tua, gimana kan konsultasi sama orang tua dulu. Ya, nggak usah. Ini mah buat keluarga-keluarga aja gitu. Iya. Misalkan orang lain kan belum tentu dipercaya ke depannya. Ada yang minta franchise. Di sini sering nawar resep. Nggak mau itu. Sampai, ya itu sok, mintanya berapa. Tinggal ngomong aja. Nggak mau. Nggak mau udah buat keluarga sendiri aja. Tapi nggak bakal dijual ya, Mas? Nggak. Buat keluarga aja nih. Sudah matang nih jamurnya, Mas? Iya, udah matang. Cepet ya itu, Mas? Iya, cepet jamurnya. Selama jualan, Mas, ada nggak pengalaman mainnya, Mas? Banyak sih, ya. Kadang tuh ya dimarahin sama pembeli. Kan biasanya kan nggak sesuai misalkan. Ada aja kan orang jualan tuh misalkan lagi bad mood apa yang belinya, ya kitanya kudus sabar. Kadang orang itu asal minta aja ada, nggak bayar ya ada, kok gitu. Iya ada. Ikhlas aja anggap aja ambalan kita gitu. Biar kedepannya lebih berkah lagi jualannya. Intinya mah ya itu kudus sabar. Terus punya keahlian yang pertama. Misalkan jualan-jualan terus merasa belum punya keahlian, susah. Nah, yang penjualan ingin kan itu rame, tapi kan kudu itu impact balik ke pembelinya kan kudu rasa. Ya, kata papata bilang tuh bener kalau ngedapetin mah gampang, yang mertahani, yang susah. Itu kualitas dijaga, yang penting jangan ngecewain, semangat motivasinya. Kedepan tuh masih ada hari esok, anggap aja hari ini tuh buat pelajaran. Kadang nggak sabar tuh, itu tuh mau nemuin kesuksesan, nggak sabar kan jadi nggak jadi. Kadang kan orang nggak mau lewatin proses langsung rame kayak gitu ya susah. Orang jualan tuh kayak gitu, kudu sabar, sabarnya kudu gede. Ngadepin kan di jalan orang watak banyak, watak macem-macem karakter orang ngadepin gimana. Nah, asal misalkan kita bener juga kalau pembelinya salah terus pembelinya dimarahin ya. Jadi nggak mau beli lagi gitu. Intinya mah, kudu sabar-sabar aja. Jadi, disini rata-rata yang beli bubus ya, mas? Iya. Biasanya disini kalau rame-rame berapa sih, mas? Biasanya abis maghrib. Abis marif ya? Iya, abis maghrib berame. Tadi rame gitu masih kurang buatnya, mas? Iya. Masih berapa lagi, mas? Ada, iya. Namas ini petisnya ya, mas ya? Iya, petis ciri khas, terbon ini. Oh, hitam warnanya ya? Iya, hitam. Petis. Itu dari apa, mas? Dari sari udang. Sari udang. Bagian apa sih sari udang? Iya, bagian kepala yang enak. Kepala. Itu enak. Diakuin sarinya gitu? Iya, sarinya. Enak. Rasanya apa ini, mas? Apanya? Rasanya apa ini? Rasanya apa ini? Rasanya apa ini? Rasanya pedes, pedes, gurih. Pedes gurih? Iya, ngasih ini, campur. Oke. Jadi semuanya pedes semua ini ya? Iya, pedes. Oke, mas. Oke, mas.